92,5 Maestro FM House with the Sound Shalom dan apa kabar Sobat Maestro Kita ketemu lagi ya di Pelangi Kasih Spesial Weekend Dan bener-bener di akhir Menutup kalender di bulan Mei ya Sobat Maestro ya Saya Ari dan juga rekan Stefanus Kembali menemani Anda untuk rehat sejenak ya Dan kebetulan hari ini 31 Mei 2024 Adalah hari ulang tahun kota Surabaya yang ke-731 Wow dan juga hari tanpa tembakau sedunia Tapi dalam Pelangi Kasih Spesial Weekend kali ini Saya tidak akan mengajak Anda ke Surabaya Atau ngomongin tembakau Saya akan mengajak Anda di jalan-jalan di Bandung aja Nah beberapa waktu kebelakang ini kan Lagi rame dengan yang namanya hidden gem ya Hidden gem gitu ya Nah ternyata di Bandung ini menjadi salah satu Destinasi wisata hidden gem Yang diburu oleh wisatawan lokal maupun mancanegara Nah saya mempunyai beberapa informasinya Mungkin ini cocok buat Anda yang ingin liburan Ya menikmati tempat wisata yang mungkin hidden gitu ya Yang gak terlalu banyak orang tahu gitu ya Tapi kayaknya ini udah banyak orang tahu sih Bukan hidden lagi deh kayaknya ya Oke lagu-lagu money sudah dipersiapkan Rekan Stefanus untuk Anda Nah kira-kira hidden gem apa aja Yang mungkin bisa Anda kunjungi di saat weekend nanti Tetap di Pelangi Kasih Spesial Weekend 92,5 Maestro FM House with the Sound Masih di Pelangi Kasih Spesial Weekend ya Saya Ari dan Rekan Stefanus menemani Anda Dan mengingatkan Anda nih sebuah maestro Yang memiliki usaha Ya mau cafe, restoran, bilo perjalanan, everything begitu ya Yang pokoknya seputar gaya hidup ya Wah pokoknya Radio Maestro itu menjadi pilihan yang tepat Buat Anda untuk bermitra Untuk mempromosikan produk-produk Anda Ya apalagi yang sering kali saya sampaikan Bahwa Bandung ini salah satu kota Yang benar-benar itu tiap harinya itu Dinamis banget sebuah maestro ya Baik dari wisatawan lokal dan mancanegara Itu selalu ngulik gitu loh Ada apa lagi sih di Bandung Ada apa lagi sih di Bandung ya Nah untuk bisa memberikan informasi yang tepat Kepada para wisatawan Baik lokal maupun di luar kota Bandung Maupun di luar negeri Nah Anda bisa dong bermitra dengan kami Supaya kami bisa mempromosikan usaha Anda Mau cafe, mau penginapan, mau hotel, mau restoran Bilo perjalanan, apa aja gitu ya Tempat pijat Hari ini kayaknya pengen pijat deh saya ya Apapun itu ya Karena radio maestro memiliki banyak sekali fasilitas Sebuah maestro apalagi Bulan-bulan ini radio maestro Banyak sekali aktivitas di mall dan juga di luar studio ya Jadi kan bisa langsung didengar dan Bisa tepat sasaran kepada masyarakat Nah Anda bisa menghubungi hotline radio maestro Di 081-320-000925 Atau bisa DM langsung ke Instagram di maestro radio Bandung Nanti ada kakak-kakak mimin yang akan langsung melayani Anda Dan juga apa namanya ya Anda bisa berkonsultasi Ini bagusnya aku ambil paket yang mana nih Paket yang mana begitu ya Jadi banyak banget fasilitasnya Oke ditunggu ya sebuah maestro ya Nah kita ngomongin mengenai Hidden Jam Di Bandung ini kan seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa Hampir di beberapa tempat gitu ya teman-teman saya Di Bandung ada apa lagi sih gitu kan Nah kebetulan saya kan gak terlalu suka jalan sih ya Sobat maestro ya Nah Bandung sebagai ibu kota Jawa Barat Selalu menggoda para pelancong dengan persona destinasinya Di antaranya Di antara gemerlap tempat-tempat wisata yang sudah terkenal Ada beberapa destinasi Hidden Jam Bandung Yang menawarkan pengalaman luar biasa untuk dijelajahi ya Nah jadi ini ada macem-macem nih Sobat maestro Ada dari wisata gunung, sungai, glamping yang lagi banyak nih ya Yang lagi musim Terus juga tempat-tempat camping ya Hingga lokasi indoor sampai tempatnya nyempil-nyempil gitu ya Nah itu seru loh Sobat maestro Nah ini yang pertama mungkin Anda juga sudah pernah suka denger nih Tapi belum kesana Ini dari sekian banyak platform ya Yang merekomendasikan dan juga beberapa biro wisata Merekomendasikan yang pertama adalah Stone Garden Citatah Nah ya Ini letaknya di Desa Citatah Kecamatan Cipatat, Bandung, Jawa Barat Ini merupakan destinasi wisata Geopark Destinasi wisata alam yang satu ini Mengajak Anda untuk menyelami kemegahan alam dengan batu-batu besar Yang membentuk landscape yang unik gitu ya Jadi kalau misalkan di luar negeri itu ada Stone Hang Nah ini hampir mirip Sobat maestro ya Selain itu Anda juga dapat menikmati kegiatan hiking dan camping di Stone Garden Citatah Batuan besar yang ada di Stone Garden Citatah terbentuk dari proses alamnya selama jutaan tahun Batuan ini memiliki bentuk yang unik dan menarik untuk dijadikan latar belakang foto Begitu ya dari nuansa batu-bata merah ke abu-abuan Hingga tekstur batu yang memikat seolah memiliki cerita tersendiri Hal inilah yang menjadi keunikan dari destinasi wisata Stone Garden Citatah Gak terlalu jauh kan sama Bandung ya Yang mau ke arah-arah itu ya yang ada gunung kapurnya begitu Bu Ani gimana ajak saya ke Cipatat lagi ya Kemarin gak sempet ya Gak sempet lagi Ternyata disitu itu ada Stone Garden Citatah ya sebuah maestro Ya ini kan apalagi zaman sekarang ini kan untuk studi tour kan agak dibatasi Nah kenapa harus keluar kota di Bandung aja banyak loh ya Aiden Jam Salah satunya adalah Stone Garden Citatah Saya masih punya banyak nih informasinya ya Nah buat anda yang mungkin ini kan sudah akhir bulan nih sempet maestro ya Jadi mungkin ada kepenatan-kepenatan Ya kita jalan-jalan hiling-hiling begitu ya Ajak saya dong gitu ya Nah jadi buat anda yang mempunyai usaha apapun itu ya mengingatkan ya Karena mulai bulan depan itu Radio Maestro banyak sekali aktivitasnya Ya udah mulai ke mall-mall lagi ke sekolah-sekolah lagi ke tempat-tempat usaha-usaha begitu ya Nah anda gak pengen gitu Ya nah silahkan anda bisa menghubungi tim marketing ataupun hotline Radio Maestro ya Di 081-320-000925 Atau DM ya di Instagram di Maestro Radio Bandung Eh ya bener ya Di Maestro Radio Bandung di Instagramnya ya Buat anda yang punya kos-kosan, yang punya hotel, punya restoran gitu ya Ayo yang ibu kos, juragan kos Lebih cepat gitu ya informasinya dan itu lebih ngena gitu ya Jadi itulah salah satu keuntungan Radio Sobat Maestro Jadi langsung cepat begitu ya Dan tepat sasaran ya Nah ini hidden gem yang selanjutnya ini masih di daerah Cipata Tapi ini berurusan dengan air nih Sobat Maestro ya Yaitu sang yang helut Bener ya helut Nah gitu ya maaf ya ini lidahnya orang Jawa ya Kalau udah ngomongin gini nanti diprotes Sang yang helut Ini merupakan sungai bawah tanah yang terletak di Raja Mandala Kulon Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat Ini tuh sungainya tuh bener-bener hijau kebiru-biruan gitu Sobat Maestro ya Kayak Grand Canyon ya Kalau di apa namanya Pangandaran itu kan lumayan ya di Batu Karas ya Tapi kan jauh banget kita ke Pangandaran itu 6 jam ya 6 jam sampai 7 jam Nah kita ke Cipatat aja itu keren banget Saya ngeliat landscape-nya foto-fotonya itu keren banget Nah destinasi wisata yang satu ini Menawarkan pemandangan alam yang indah dan udara yang sejuk Dan Anda bisa menjelajahi aliran air bawah tanah dengan bebatuan Eh dengan bebatuan Dengan bantuan pemandu lokal Nah sungai ini memiliki kedalaman 3 meter Sobat Maestro Hati-hati ya Jadi ini bukan buat anak-anak ya Anak-anaknya nanti ngojai di pinggiran aja ada ya Dan ini dikelilingi oleh tebing-tebing batu yang menjulang tinggi Jadi udah mirip-mirip kayak di China Kayak di Thailand gitu kan Daripada jauh-jauh ke Thailand, ke Beijing gitu kan Ke Cipatat aja Gak beda jauh Sobat Maestro ya Nah terus juga air danau-nya ini berasal dari mata air alami Dan memiliki suhu yang cukup dingin Sehingga cocok dijadikan untuk tempat berenang Atau sekedar bermain air ya Jadi itu ada beberapa space Jadi memang ada yang memang untuk Kalau orang Jawa bilang buat kece gitu ya Buat ngojai ya Buat dari orang tua, anak-anak Tapi juga ada satu Apa namanya Paket untuk menelusuri aliran sungai ini Rafting begitu Sobat Maestro ya Aduh itu keren banget Murah kok tiketnya ya Nah mungkin buat Anda pengelola Cipatat Boleh ya hubungi kami ya Nah terus ini agak sedikit minggir Ini masih di Bandung Barat ya Ada sungai Cikahuripan Nah mungkin Anda juga tidak terlalu asing ya Dengan sungai Cikahuripan ya Sungai Cikahuripan ini terletak di Kampung Panjusupan Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor Yang kemarin longsor itu ya Tapi sekarang udah aman kok Sobat Maestro ya Cipongkornya itu bukan yang longsor Di tempat longsor ini nih Agak sebelah sono Ya sebelah sono Nah sebelah situ betul Soalnya 2 bulan lalu kan longsor ya Cipongkor ya Tapi bukan yang di sungai Cikahuripan ya Nah ini memiliki panjang sekitar 1 km Dan dikelilingi oleh tebing-tebing batu yang menjulang tinggi Dan Anda bisa berenang ya Atau juga menikmati keindahan alam di sekitarnya Air sungai ini berasal dari mata air alami dan memiliki suhu yang cukup dingin Sehingga cocok untuk menjadikan tempat berenang ya Asik nih Sobat Maestro udah lama nih saya Enggak ngojai di sungai gitu ya Nah selain itu sungai Cikahuripan juga memiliki beberapa spot foto menarik ya Ada jembatan kayu yang melintasi sungai dan bebatuan Yang menjorok ke dalam air begitu ya Dan ini seringkali dijadikan buat pre-wedding Nah buat Anda juga yang mempunyai usaha wedding-wedding ya Wedding organizer gitu kan Boleh juga bermitra dengan Radio Maestro begitu ya Oke nanti saya masih punya beberapa informasi lainnya ya Tetap di Pelangi Kasih Spesial Weekend Sampai terenggangi yang begitu ya Jadi kemarin ada yang waduh Ini kalau Mbak Fina Pandu Winata dengerin bahasa perindah yang nyanyi Langsung dituntut nih ya merusak citra Oke masih di Pelangi Kasih Spesial Weekend ya Saya Ari dan juga Rekanis Stefanis masih menemani Anda Ya mengajak jalan-jalan Saya sih sebetulnya sudah mempunyai beberapa list untuk jalan-jalan ini Sobat Maestro ya Hidden Gem ya tapi buat makan makanan tradisional Nanti deh di kesempatan yang lainnya ya Soalnya masih badannya masih not delicious Jadi sekarang hanya membayangkan aja begitu ya Nah selanjutnya ini adalah mungkin Anda juga sudah cukup kenal nih Yang namanya Rancabali ya Nah di Rancabali itu ada kebun teh Yang tidak hanya menyajikan pemandangan alam yang indah Tetapi juga hasil teh terbaik di Indonesia Sobat Maestro Kebun teh Rancabali terletak di Patengan Rancabali, Bandung, Barat Eh Bandung, Barat di Bandung Ini bisa menawarkan pemandangan kebun teh seluas 2000 hektare Dan Anda bisa menikmati pemandangan yang luar biasa Udara segar Aduh jadi ingat dulu Radio Maestro suka T-Walk ya Sobat Maestro Apakah Anda setuju kalau Radio Maestro mengadakan T-Walk lagi? Ayo mana suaranya? Kayo sih dan yang lain-lainnya Kayaknya pada seneng ya Ayo mana suaranya? Setuju nggak kalau Radio Maestro mengadakan T-Walk lagi? Nah kebun teh Rancabali ini juga sering menyelenggarakan tur Untuk menjelaskan proses pembuatan teh dan sejarah kebun teh Di kebun teh Rancabali ini Dan ini karena terkenal tehnya berkualitas tinggi Dan rasanya itu beda banget ya Ya karena bedalah yang di Gambung ya Kita dulu kan sukanya di Gambung ya Di CWD, Gambung, Pangalengan Nah coba nanti kita T-Walk ke Rancabali kayaknya Nggak terlalu jauh ya Nah jadi ini Anda juga bisa sambil belajar bagaimana caranya memetik kebun teh gitu ya Ini salah satu produk teh terbaik di Indonesia Sobat Maestro ya Nah terus juga ada hidden gemnya Ini tebing Gunung Hawu Ini tebingnya nggak terlalu tinggi-tinggi amat Tapi juga lumayan lah Sobat Maestro ya 50 meter dan dikelilingi oleh hutan pinus Ini bagus, aduh keren banget loh ya Saya kepengen deh nanti lain kali ke sana ya Ini berada di Kampung Cidadap, Kecamatan Padalarang Dan tebing ini terbentuk dari proses pelapukan dan erosi selama jutaan tahun Jadi di sana itu ada rongga-rongga gitu Sobat Maestro tebingnya ya Terbentuk akibat adanya aliran air yang mengalir dari atas tebing Wah ini keren banget Dan ini adalah salah satu buat anda yang suka Apa sih, kok rafting sih Yang panjat tebing gitu ya Itu tuh salah satu tempat terpopuler di Indonesia Bagi para atlet panjat tebing ya Jadi kalau belum ke tebing Gunung Hawu Ya belum sah menjadi atlet panjat tebing Terus di atasnya tuh ada kayak buat duduk-duduk Buat kongko-kongko gitu Sobat Maestro Aduh cantik deh pokoknya ya Nah tempat ini memiliki berbagai jalur panjat Dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda Jadi anda menikmati tantangan Terus juga ya anda bisa ke ini Ke tebing Gunung Hawu Nah yang satu ini juga paling anda juga sudah sering kali ke sini nih ya Taman Langit Pangalengan Nah ini pasti udah pernah kesana ya Adalah sebuah desinasi wisata alam yang terletak di kampung Puncak Mulia Jalan Cukul, Sukaluyu, Pangalengan Dan ini luasnya 10 hektare Sobat Maestro Ini terkenal dengan hamparan kebun teh yang luas Pemandangan pegunungan yang asri Taman Langit Pangalengan juga merupakan salah satu lokasi yang populer Untuk menyaksikan keindahan kabut ya Setelah hujan kabut akan menyelimuti kawasan ini Sehingga membuat suasana menjadi sangat romantis Kita bikin romantis Langsung disiapkan lagunya Terus kalau gak mau terlalu jauh-jauh ya Ini saya udah beberapa tahun itu kepingin ke Maribaya nih Sobat Maestro Ada yang mau ngajak saya gak sih ya Yang lain udah pada foto-foto tuh ya di Maribaya ya Di The Lodge Maribaya Ini satu destinasi wisata alam ya Yang juga teman-teman saya yang dari luar Bandung aja udah punya fotonya gitu Saya ditanyain udah kesini belum? Belum gitu Aduh kasihan deh saya Ada yang bergerak hati untuk menculik saya Ngajak ke Maribaya ya Dengan senang hati Nah tepat ini dikenal dengan keindahan alamnya Yang berupa hutan pinus yang lebat Dan berbagai wahana permainan yang menarik Beberapa diantaranya adalah sepeda layang Flying folk Paintball ETV Begitu ya Terus juga ada spot-spot foto yang menarik ya Sobat Maestro ya Mulai dari Skytree Sky Swing Love Garden Hingga hutan pinus Aduh saya cuma membayangkan ya Adakah? Besok ya menculik Besok ya siaran retro Oke masih ada beberapa informasi ya Kita nikmati dulu ini lagunya Kita bikin romantisin aja Ya kita bikin romantis aja ya Sobat Maestro ya Di akhir bulan ini kan Tanggal 31 Mei Begitu ya Dan ya Awal-awal bulan gak apa-apalah Kita memanjakan diri Begitu ya Dan ya Karena kan memang salah satu Apa ya Bentuk kita Untuk mencintai Tuhan yang maha kuasa Dan mencintai diri sendiri Ini merasionalisasi diri Atau Menasionalisasi Kayak tim Wah hari ini tuh kayaknya Bandung bakalan macet nih Karena Persib ini akan Udah menang sih Ya menang gak sih? Belum ya Ini pulang dari Madura ya Kemarin aja latihan aja Sobat Maestro ya Hari Dua hari lalu ya Sore Jam Berapa? Jam 3 Sampai Habis maghrib itu Di daerah Kaca Piring itu Udah lautan manusia Saya pikir ada apa Gitu ya Baru latihan Ayu itu Pinuh pisan Bener ya Tapi itu membawa berkat ya Bagi masyarakat Kaca Piring Parkir goceng Sepeda Lu bayangin aja Sobat Maestro Itu ada berapa ratus ribu Tuh ya Dari ujung Kaca Piring Sampai ujung Laswi itu semuanya Motor Semuanya ya Oke Kita berdoa aja Kiranya Ya Persib Bakal menang Begitu ya Oke Supaya kita bisa Wisata gratis Ya Gak hanya makan gratis aja Nah Ini selanjutnya Ini adalah Ini juga cantik banget Sobat Maestro Saya kapan hari itu Sempat Ya cantik Elka cantik Oke Nah Ini Saya sempat Dulu sempat gratis Tapi waktu kesana Ini Bayar Sobat Maestro Gak salah 50 ribu ya Ini tuh Buat anda yang suka Anggrek Nah Ini ada Orchid Forest Cikole Ini sebuah destinasi Wisata alam Yang terletak di Genteng Cikole Kecamatan Lembang Ini terkenal dengan Keindahan alamnya Berupa hutan pinus Ya Terus itu Tempat duduknya itu Kayak Apa sih namanya Kayak Aqua Apa sih namanya Ampitator Ampitator gitu Jadi tempatnya Melingkar gitu Jadi kayak pertunjukan Jaman-jaman Romawi gitu Sobat Maestro ya Di keliling hutan pinus gitu Terus di sekitarnya itu Ada Anggrek ya Jadi Ber Ratus-ratus jenis Anggrek disitu Ya Ini bukan Beratus-ratus lagi Ternyata 20 ribu Jenis Anggrek Sobat Maestro Baik lokal Maupun import Ya Aduh kayaknya Harus kesana nih ya Ada Campingnya juga Ada Cafe-nya Ada jembatan Kayunya juga Pokoknya keren banget ya Nah Mungkin buat Anda Ataupun juga Buat pengelola Orchid Forest Cikole Boleh tuh Ya Kerjasama dengan Radio Maestro Supaya kita siaran Di Cikole Gitu ya Supaya kita juga Bisa memberikan Informasi yang Lengkap dan Akurat gitu kan Siapa tuh nanti Pelangi Kasih ASEAN Song Kita siaran di Cikole Ya Sekali-sekali ya Keren ya Ya Nah Gitu Ayo Pak Produser Ya Juga buat Anda nih Juga pengusaha-pengusaha Hidden Jam Gitu ya Boleh nih Yang menghubungi Radio Maestro Bekerjasama Karena banyak lagi Fasilitas yang Diberikan Radio Maestro Buat Anda Supaya Tempat wisata Anda Dikenal Luas Gitu ya Dan Yang terakhir ini Adalah Gunung Arta Pela Aku baru denger nih ya Gunung Arta Pela ini Merupakan Destinasi wisata Terletak di Desa Sukapura Kecamatan Kertasari Tempat ini Dikenal dengan Keindahan alamnya Berupa perbukitan Yang hijau Dan lebat Sama seperti Destinasi wisata Alam gunung lainnya Gunung Arta Pela Juga menawarkan Aktivitas Seperti Hiking Dan Camping Nah Jadi Seperti itu ya Sebuat Maestro Masih banyak sih Sebetulnya Hidden Jami yang Bisa Anda Kunjungi Nanti Di Pelangi Kasih Spesial Weekend Yang lainnya Nanti Saya Seperti janji Saya Saya akan Mengajak Anda Ke lokasi Langsung Saya sudah Menandai Beberapa Kuliner Hidden Yang tempatnya itu Di pelosok-pelosok Dalam-dalam gang Tapi itu Dicari Orang Sekarang Model-modelnya Kayaknya Trendnya itu Yang Kalau orang Jawa bilang Cari tempat Makan yang Delusup Delusup Tapi itu Yang dicari Oke Semoga Semoga Beberapa Informasi Yang kami Hadirkan Ini Bisa Menjadi Referensi Buat Anda Untuk Menikmati Weekend Bersama Dengan Keluarga Dari Gra Maestro Jalan Kacaping 12 Bandung Saya Ari Dan Rekan Stefan Kita Ketemu Lagi Di Pelangi Kasih Spesial Weekend Minggu Depan Happy Nice Weekend Dan Tuhan Memberkati Bye Bye Bye